PUSTAKA DONGENG NUSANTARA Kikarta juga tahu bahwa Jaka Wulung hanya pura-pura tidur, baik ketika ia keluar maupun ketika ia datang lagi. Kalau saja bocah ini mendapat bimbingan secara langsung, batin Kikarta. Tapi ia tidak bisa melakukannya. Ia tak ingin melanggar sumpahnya sendiri, yakni tidak akan pernah mengangkat seorang pun murid. Batin Kikarta dilanda kebimbangan menyaksikan bakat luar biasa Jaka Wulung. Oleh karena itu, Kikarta memutuskan untuk menjadikan Jaka Wulung sebagai murid secara tidak langsung. Ia akan membiarkan Jaka Wulung menyerap ilmunya setiap pagi, tahap demi tahap meningkat secara terus-menerus, mulai dari tahap gerak kasar hingga akhirnya ke jurus yang dilambari tenaga dalam. Ia akan berpura-pura tidak tahu bahwa Jaka Wulung selalu mengintipnya. Ia juga berpura-pura tidak tahu bahwa Jaka Wulung meniru semua gerak dan jurusnya setiap hari. Dengan demikian, Kikarta merasa tidak melanggar sumpahnya untuk mengangkat seorang murid. Demikianlah, terjadi penurunan ilmu yang ganjil dari seorang kakek misterius yang mengaku bernama Kikarta kepada bocah aneh bernama Jaka Wulung. Dalam waktu singkat, karena daya serap Jaka Wulung yang sangat istimewa, seluruh ilmu yang dimiliki Kikarta sudah diturunkan kepada si bocah. Tinggal satu ilmu yang belum diturunkan, Kikarta ragu-ragu apakah ia akan menurunkan ilmu yang satu ini. Ilmu pamungkas miliknya, ada beberapa pertimbangan yang membuatnya ragu-ragu. Pertama, Jaka Wulung kelihatan masih terlampau muda untuk menerima ilmu ini. Kikarta tidak yakin apakah si bocah akan mampu mempelajari ilmu ini mengingat dibutuhkan laku yang sangat berat untuk menjapai tingkatan yang diharapkan. Kedua, ini yang sangat sulit dilaksanakan, ilmu ini diturunkan hanya kepada orang yang mewarisi darah Prabu Siliwangi. Sebab, ilmu ini memang diciptakan dan disempurnakan oleh Prabu Siliwangi sendiri dan yang secara tradisi hanya diturunkan kepada mereka yang dalam tubuhnya mengalir kental darah Prabu Siliwangi. Inilah ilmu yang membuat Prabu Siliwangi hampir tidak menemui lawan sepadan ketika ia di puncak kejayaan. Ilmu gulung maung, dalam hati kecilnya, Kikarta cenderung ingin menurunkan pula ilmu gulung maung kepada si bocah. Ia tidak tahu tinggal berapa orang di Tatar Sunda yang masih menggenggam ilmu dahsyat ini. Ia khawatir ilmu ini akan punah kalau tidak diturunkan sekarang. Akan tetapi, di sisi lain, ia harus mematuhi garis yang telah ditetapkan leluhurnya agar tidak sembarangan menurunkan ilmu ini kepada orang yang tidak jelas asal-usulnya. Semalam, suntuk Kikarta menimbang-nimbang kemungkinan untuk menurunkan ilmu gulung maung. Tak lupa ia bersemadi, meminta petunjuk kepada leluhurnya, apakah ia tidak tergolong melanggar purbatisti dan purbajati kalau ia memutuskan menurunkan ilmu pamungkasnya kepada si bocah. Di kejauhan, terdengar auman panjang seekor harimau. Telinga Kikarta menegang, beberapa saat kemudian, setelah auman itu menghilang, Kikarta membuka matanya. Dadanya menjadi lega, Kikarta yakin, auman harimau itu menjadi semacam restu ia pun sudah bisa mengambil keputusan secara mantap. Langit masih ditaburi ribuan kerlip bintang, burung-burung bangun dari tidur nyenyak mereka, berceriap nyaring, menyilap serangga malam yang mulai kelelahan. Kikarta sudah menyelesaikan olah napasnya sebagai pemanasan menuju olah tubuh dan gerak badan. Jurus demi jurus kemudian melindas udara pagi, hingga akhirnya, bertepatan dengan garis-garis pertama matahari, Kikarta mulai memasuki jurus pamungkasnya, gulung-maung. Sedikit demi sedikit tangan dan jemarinya mengeras, membentuk cakar yang siap mencabik sasaran. Pancaindranya menjadi lebih tajam, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabah, dan pengejab perlahan tetapi pasti menjadi lebih peka. Jika ada gerakan kecil dimanapun yang mencurigakan di sekitarnya, pasti tak akan lepas dari pancaindranya. Dari tenggorokannya tak tertahan mengalir gelombang suara, melewati mulut, menggetarkan lidah dan langit-langit, dan keluar dalam bentuk geraman, seperti suara harimau. Gerur, Kikarta meloncat ringan dan kedua tangannya mengarah sebatang pohon kiara sebesar tubuh manusia. Segumpal tenaga tak kasat mata meluncur dari cakar-cakar Kikarta dan menghantam batang pohon, menimbulkan suara debam yang akan terasa memukul dada siapapun yang menyaksikannya. Beberapa jenak Kikarta tetap berdiri dengan kedua kaki rendah dan tangan masih terentang ke depan. Pohon itu tetap berdiri tegak, tetapi hanya beberapa jenak. Tiba-tiba terdengar suara derak batang yang remuk dan patah, kemudian pohon itu pun tumbang berdebum menimpa tanah. Sulit membayangkan bagaimana kalau pukulan tak kasat mata itu menimpa tubuh manusia. Dari balik pohon, Jaka Wulung hanya bisa memandang peristiwa itu dengan mulut menganga. Ia lupa bahwa ia harus segera pergi dari tempat itu sebelum ketahuan oleh Kikarta. Di tanah yang agak lapang di atas pancuran, disanalah Jaka Wulung menerapkan daya ingatnya yang luar biasa ke dalam gerakan-gerakan jurus yang nyata. Sampai beberapa lama Jaka Wulung tidak menyadari bahwa semua ilmu yang dipertunjukkan Kikarta makin lama makin bertambah dan tingkatannya makin naik. Baru belakangan ia sadar ketika kemampuannya sendiri terasa meningkat dengan pesat. Langkahnya kian ringan, loncatannya makin jauh, tendangan dan pukulannya tambah bertenaga, dan pancaindranya menjadi jauh lebih peka. Matanya bisa melihat lebih jelas meskipun Kikarta memulai latihannya dalam gelap dini hari. Telinganya mampu menangkap jerit kera di kejauhan, embusan angin yang menggesekkan rumpun bambu di lembah pondok, dan bahkan jatuhnya tetes-tetes air dari dedaunan. Hidungnya bisa membedakan rumput dan ilalang dari jarak beberapa langkah. Ia juga bisa merasakan permukaan sebatang pohon sebelum telapaknya benar-benar menyentuhnya. Ia menduga Kikarta dengan sengaja membimbingnya secara tidak langsung. Dan, dugaannya sudah menjadi kesimpulan ketika kakek yang tetap misterius itu mempertunjukkan jurus ilmunya yang dahsyat. Jaka Wulung memusatkan segenap kekuatannya untuk mengingat seluruh gerak ilmu dahsyat Kikarta. Perlahan-lahan Jaka Wulung merasakan tangan dan jemarinya mengeras, membentuk cakar yang siap mencabik sasaran. Pancaindranya menjadi lebih tajam, dari tenggorokannya mengalir gelombang suara, melewati mulut, menggetarkan lidah dan langit-langit, dan keluar dalam bentuk geraman, seperti suara harimau. Gerur, Jaka Wulung meloncat ringan dan kedua tangannya mengarah sebatang pohon rasa mala yang masih muda, dengan ukuran batang sebesar paha orang dewasa. Jaka Wulung merasakan segumpal tenaga tak kasat mata meluncur dari cakar-cakar jemarinya dan menghantam batang pohon rasa mala, menimbulkan suara debam yang gemanya seakan-akan memukul dadanya sendiri. Beberapa jenak Jaka Wulung agak goyah di atas kuda-kuda kedua kakinya yang rendah dan dengan tangan masih terentang ke depan. Pohon itu tetap berdiri tegak, hanya bergoyang pelan. Jaka Wulung menunggu, pukulannya seakan-akan tidak memberikan pengaruh apa-apa. Jaka Wulung menarik napas kecewa, ia berdiri tegak, melangkah mendekati pohon itu, dan menyentuh bekas pukulannya. Jaka Wulung menarik napas lega ketika menyentuh bekas pukulannya di pohon yang terasa seperti kayu keropos selebar telapak tangan. Tapi, hanya sampai di situ, pukulan itu belum mampu menyebabkan batang itu patah. Aku harus banyak berlatih, pikirnya, demikianlah, dalam beberapa hari Jaka Wulung benar-benar memusatkan perhatiannya untuk mengasah ilmunya. Dan kemudian, suatu hari, ketika ia mencoba melepaskan pukulan yang sama ke sebatang pohon rasa mala yang sedikit lebih besar, tiba-tiba terdengar suara derak batang yang remuk dan patah, kemudian sebatang cabang pohon itu pun tumbang berderak menimpa tanah. Jaka Wulung mengangat tak percaya, di tempat persembunyiannya, Kikarta tak kurang terkesima. Untuk bisa mengeluarkan tenaga tak kasat mata sebesar itu, Kikarta perlu berlatih dalam hitungan berbulan-bulan. Tapi, si bocah-bocah semuda itu melakukannya hanya dalam tempo hanya beberapa hari. Luar biasa, batinnya, hanya Prabu Siliwangi sendirilah yang mampu melakukannya dalam usia semuda itu. Kikarta berdebar-debar, dalam hatinya ia kembali memohon restu dari para leluhur semoga ia tidak salah memilih murid. Sebab, kalau ilmu itu jatuh kepada orang yang salah, akibatnya akan sangat mengerikan. Tinggal rajin mematangkan diri, aku yakin bocah ini suatu saat setidaknya akan bisa setara dengan guruku sendiri, batin Kikarta lagi. Pada kesempatan berikutnya, Kikarta mengarahkan pukulannya pada sebongkah batu sebesar kepala kerbau. Batu itu pecah berserakan menjadi ribuan kerikil beterbangan ke segala arah. Ketika Jaka Wulung mencoba menerapkan hal yang sama, permukaan batu yang terkena pukulannya remuk memercik meninggalkan lekukan selebar telapak tangan. Demikianlah, melalui penurunan ilmu secara tidak langsung, kemampuan Jaka Wulung meningkat dengan pesat. Seiring dengan peningkatan yang pesat dalam kemampuan olahkanuragan, Jaka Wulung juga cepat sekali menangkap pelajaran menulis sastra yang diturunkan Kikarta. Hal itulah yang justru tidak disadari oleh Kikarta sendiri, yang membuat jati dirinya yang sesungguhnya terungkap. Suatu hari, ketika Kikarta pergi dari pondok itu, Jaka Wulung membuka-buka lembar-lembar naskah yang sudah ditulis gurunya. Dalam kebanyakan naskahnya, Kikarta tak pernah menuliskan namanya. Akan tetapi, Jaka Wulung secara tidak sengaja menemukan sebuah nama pada salah satu naskah karya Kikarta. Nama yang jauh berbeda, Dharmakusumah, lama Jaka Wulung memandang lembar daun nipah itu. Sampai-sampai ia tidak menyadari kemunculan Kikarta. Ah, tekun sekali kau membaca naskah itu, ujar Kikarta. Jaka Wulung terkejut karena tidak menyadari kedatangan gurunya. Oh, maafkan saya, Ki, telah membuka-buka naskah Aki, Jaka Wulung membereskan naskah yang terserak-serak. Lalu, ia memandang gurunya dengan penuh hormat. Siapa Dharmakusumah itu, Ki, Kikarta memandang Jaka Wulung, duduk bersila di hadapan sang murid, menarik nafas dalam-dalam, dan melepaskannya perlahan-lahan. Cerita yang panjang, bocah, kata Kikarta, tidak menjawab pertanyaan Jaka Wulung. Apakah itu nama asli Aki, Jaka Wulung memandang gurunya dengan rasa ingin tahu yang menggelora? Ada baiknya memang kamu mengetahui cerita yang sebenarnya. Maka, cerita harus mundur ke tahun 1579. Waktu itu isi keraton Pakuan, istana kerajaan Pajajaran, sudah nyaris kosong melompong. Prabu Raga Mulia Surya Kancana, raja terakhir Pajajaran, sudah pergi mengasingkan diri ke arah matahari tenggelam, yakni Gunung Pulasari di ujung barat Jawa Dwipa. Ia menolak diiringi banyak pengikut, empat perwira terpercayanya, Jaya Perkosa, Wiradijaya, Kondang Hapa, dan Pancar Buwana, diiringi sejumlah orang lain, sudah pula pergi ke arah sebaliknya, dengan membawa pusaka-pusaka kerajaan, termasuk mahkota Binokasi Sang Hyang pakai mahkota yang sudah berusia 200 tahun, sebagai lambang Raja Sunda sejak zaman Niskala Wastu Kancana. Akan tetapi, ada satu ruang pusaka di keraton yang terlupa. Ruang itu sebenarnya tidak jauh dari ruang tempat para raja Pajajaran bersemadi, menyepi menyerahkan diri kepada yang maha tinggi, yakni ruang berisi pustaka leluhur. Hanya satu orang yang berhasil menyelamatkan pustaka leluhur sebelum keraton menjadi puing-puing arang. Sebagian besar pustaka-pusaka itu musnah di lalap api, tetapi orang itu berhasil menyelamatkan tiga kitab paling penting, satu kitab Patrik Rama Galunggung, satu naskah adalah kitab yang belakangan disebut naskah Bujang Gamanik, dan satu lagi tanpa judul. Kalangan keraton menyebut naskah ketiga itu kitab Siliwangi. Si penyelamat, Resi Dharmakusumah, sebenarnya masih memiliki darah Siliwangi yang sangat kental. Kalau ditelusuri, garis darahnya akan sampai kepada Surasawan, salah satu putra Prabu Siliwangi. Tapi, ia lebih memilih hidup sebagai Resi, menyendiri di tempat-tempat sunyi, lebih banyak menyerahkan diri kepada yang mahasuci. Setelah menjadi Resi, Dharmakusumah nyaris tak pernah menginjakan kaki di keraton Pakuan. Dharmakusumah tidak lain adalah murid tunggal Resi Jayapakuan, yang hidup menyendiri di Gunung Sepuh hingga entah usia berapa. Adapun Jayapakuan, tidak lain adalah seorang legenda besar pajajaran Bujang Gamanik. Dialah petualang terbesar negeri pajajaran, tokoh legendaris yang sangat dihormati di seanterul Jawa Dwipa karena ketinggian ilmunya baik dalam sastra maupun olahkanuragan meskipun tidak pernah menonjolkan kehebatannya. Nah, Resi Dharmakusumah kecewa karena para penerus Prabu Siliwangi tidak sekuat dan setegar pendahulunya. Surawisesa, yang menggantikan Prabu Siliwangi, perlu meminta bantuan orang-orang berkulit pucat dari perangi untuk menangkal ancaman cerbon. Pada masa Surawisesa, terjadi beberapa kali pertempuran dan sedikit demi sedikit wilayah pajajaran direbut cerbon. Sang Ratu Dewata, pengganti Surawisesa, cenderung mengabaikan urusan dunia sehingga kurang peduli terhadap segala urusan pemerintahan. Raja berikutnya, Ratu Sakti, malah berkuasa dengan zalim, hanya ingin memenuhi nafsu serakahnya. Ia membunuh orang-orang tak berdosa, merampas harta rakyat, menghina para pendeta, dan bahkan menikahi ibu tirinya, Prabu Nila Kendra nyaris sama buruknya dengan Ratu Sakti. Ia berpesta pora tiap hari, mengabaikan rakyat yang kelaparan. Setelah itu, pajajaran benar-benar sekarat, dan di bawah Raja Penghabisan, Prabu Raga Mulia, pajajaran hanya menunggu sekali pukul untuk musnah dikubur waktu. Satu hal membuat hidup Dharma Kusumah penuh sesal, ia dan sejumlah prajurit Sunda yang tersisa sama sekali tak dapat mempertahankan keraton Pakuan, keraton yang terkenal dengan nama Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, lambang persatuan pajajaran, ketika diserbu dari dua jurusan sekaligus, Laskar Banten dari Barat dan Laskar Cerbon dari Timur. Maka sirnalah pajajaran dari Marcapada, masih membayang di mata Resi Dharma Kusumah ketika malam itu api raksasa menghanguskan keraton Pakuan dan api membubung memerahi langit. Mengikuti jalan hidup gurunya, Resi Jaya Pakuan alias Bu Jangga Manik, Resi Dharma Kusumah sudah merasa tenteram dan damai hidup di sebuah tempat terpencil, yakni di Bukit Tunggul, tidak begitu jauh dari gunung legendaris Tangkuban Parahu, setelah bertahun-tahun menjalani petualangan di berbagai sudut Jawa Dwipah. Ia ingin sebelum hidupnya berakhir, ia bisa menulis setidaknya sebuah naskah yang bisa diwariskan kepada generasi jauh sesudahnya. Oleh karena itu, selain menyerahkan diri kepada yang maha tinggi, Resi Dharma Kusumah setiap hari berusaha terus menulis, baik di lembar daun nipah maupun daun lontar. Akan tetapi, ketenteraman hidupnya terkoyak oleh bayangan mengerikan yang terus-menerus menghampiri malam-malamnya. Malam itu sudah hampir melewati puncak, bulan yang belum lagi Purnama mulai tergelincir di zenit langit, memulas rimbun pohon kihujan menjadi keperakan. Garis-garis cahayanya yang samar merebahkan diri pada atap rumbia sebuah bangunan kayu sederhana. Resi Dharma Kusumah siap membaringkan tubuhnya di bangku kayu setelah menyelesaikan semadi malamnya. Kantuk sudah menarik kelopak matanya ketika tiba-tiba saja sebuah ruang di keraton pakuan tergambar nyata di kepalanya. Langit membentang hitam, tetapi sekonyong-konyong menjadi terang oleh nyala api yang berkobar-kobar. Terdengar jerit dan pekik kesakitan, lalu samar tercium bau lembar-lembar nipah di jilat api. Resi Dharma Kusumah tergeragap bangun, lalu duduk dengan napas terengah-engah. Angin dini hari kian menggigit, tetapi kening Sang Resi basah oleh keringat. Tiga malam berturut-turut pemandangan itu menjelma di kepalanya, sangat nyata. Tiga kali tentu saja sebuah pertanda, sudah niscaya. Sang Resi merapatkan jubahnya, lalu membenahi ikat kepalanya. Ia tidak mau menunggu lagi lebih lama, butuh setidaknya dua hari untuk menjapai keraton pakuan. Benar seperti bayangan mengerikan yang menerjang kepalanya. Asap sudah menyerbu hidung Resi Dharma Kusumah begitu ia tiba di batas luar pakuan. Malam dilukis dengan warna kuning, merah, dan hitam. Pakuan benar-benar sudah nyaris rata dengan tanah. Api berkobar di mana-mana, menghanguskan rumah-rumah kayu penduduk ibu kota kerajaan pajajaran itu. Nyaris tak ada satupun yang tersisa, istana pakuan tidak lagi berisi orang-orang pajajaran. Yang terdengar adalah pekik kemenangan pasukan penyerbu. Berloncatan di antara bara, asap, dan api, Resi Dharma Kusumah menyelinap dan ia nyaris terlambat menyelamatkan tiga harta pusaka yang sangat berharga. Kitab Patikrama Galunggung yang ditulis Prabu Dharma Siksa beberapa ratus tahun lalu, Bujang Gamanik yang ditulis gurunya sendiri, Resi Jaya Pakuan, beberapa puluh tahun lalu, dan Kitab Siliwangi yang mungkin disusun oleh Prabu Siliwangi sendiri. Beberapa saat Resi Dharma Kusumah melihat sejumlah orang yang juga memburu ke tempat yang sama. Tapi, ia tak sempat memikirkan hal itu terlalu lama. Hanya beberapa kejap setelah Resi Dharma Kusumah berhasil membawa ketiga kitab itu, ruang pustaka tersebut ambruk sempurna di lalap api. Berdiri di kejauhan, Resi Dharma Kusumah menatap dengan hati remuk redam keraton pakuan istana yang hampir keseluruhan bangunannya terbuat dari kayu jati, yang mestinya masih bisa tahan beberapa ratus tahun lagi luluh lantak tidak bersisa lagi. Matanya basah, satu dua tetes bergulir melalui pipinya yang keriput, menggantung di janggut putihnya, lalu jatuh ke tanah. Tanah tumpah darahnya, tanah yang sudah bukan lagi bernama Pajajaran. Pajajaran sudah sirna, Resi Dharma Kusumah tergeragap bangun dari lamunannya yang menyayat hati. Langit masih dilukis warna merah dan hitam, ia membalikkan tubuhnya dan hendak pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, ia terkejut, dihadapannya, sudah mengadang setidaknya tiga orang. Semuanya dengan pedang menggantung di pinggang, bagaimana mungkin ia tadi tidak menyadari kedatangan mereka, ah, pasti karena hatinya sedang dilanda duka. Hati yang terluka bisa menyebabkan kurangnya rasa waspada. Di luar sadarnya, Resi Dharma Kusumah meraba ketiga kitab yang terselip di balik jubahnya. Sampurasun, Resi, Sapa salah seorang dari mereka, seorang lelaki tinggi besar berusia kira-kira empat puluh tahun yang tampaknya menjadi pemimpin di antara mereka dengan suara rendah dan sopan. Rampes, Kidulur, Resi Dharma Kusumah memandang satu persatu ketiga orang yang mengadangnya. Dilihat dari pakaiannya yang berbeda, ketiga orang itu tampaknya bukan bagian dari pasukan yang membumi-hanguskan Istana Pakuan. Ada apakah gerangan dulur semuanya mengadang saya, tampaknya Resi membawa sesuatu yang dicuri dari Istana Pakuan, ujar pemimpin kelompok orang itu. Resi Dharma Kusumah sejenak terkejut, tapi dengan cepat ia menguasai diri. Dengan segera pula ia ingat bahwa orang-orang itulah yang ia lihat ketika menyelamatkan tiga kitab pusaka di keraton Pakuan. Berdasarkan apaki dulur menyangka saya membawa sesuatu yang dicuri dari Istana Pakuan, tanya Resi Dharma Kusumah. Pemimpin kelompok itu menahan napasnya seraya meraba gagang pedangnya. Sudahlah, Resi, katanya, suaranya mulai meninggi. Jangan memulai silat lidah, kami tidak punya cukup banyak waktu. Serahkan saja barang curian itu, Resi Dharma Kusumah mengerutkan keningnya. Sikap sopan orang itu dengan cepat menguap ke udara. Tapi, Sang Resi masih berusaha menahan kesabarannya. Saya menyelamatkan barang ini, bukan mencurinya. Tahukah apa barang yang Resi curi, Resi Dharma Kusumah menghela nafas. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak mencuri, tetapi menyelamatkan pusaka leluhur kerajaan pajajaran. Nah, kamilah yang berhak atas pusaka itu. Resi Dharma Kusumah lagi-lagi mengerutkan dahinya, menimbulkan keriput yang makin dalam di wajahnya. Siapa kalian? Tanyanya. Ketahuilah, nama saya Munding Wesi, kata pemimpin kelompok kecil itu. Dan, ini saudara-saudara saya, kami sama-sama keturunan Prabu Dewata Buana Wisesa. Kami adalah orang-orang pajajaran yang tersingkirkan. Tapi, kami tentu saja berhak atas benda-benda yang dicuri Resi, Resi Dharma Kusumah terkejut. Wajahnya segera berubah keruh, hanya remang malam yang membuat perubahan di wajahnya tidak tampak. Tapi, tak lama kemudian ia mengangguk-angguk, kalau Munding Wesi mulai memperlihatkan sifat yang serakah dan merasa berhak atas sesuatu yang bukan miliknya, ia mafhum adanya. Prabu Dewata adalah salah satu penerus Prabu Siliwangi yang sifat-sifatnya bertolak belakang. Ia penguasa zalim yang menghancurkan kerajaannya sendiri, pajajaran. Kalau Ki Dulur merasa berhak, mengapa tidak segera menyelamatkan benda-benda pusaka ini jauh lebih awal, sebelum ada serangan dari Banten dan Cerbon, tanya Resi Dharma Kusumah. Munding Wesi dan saudara-saudaranya menggeretakkan gigi hampir berbarengan. Kalau tidak keduluan dicuri, kami tentu sudah bisa menyelamatkan benda-benda hak milik kami itu, Resi Dharma Kusumah tertawa pelan. Ngem, sudahlah, biarkan saya pergi, katanya. Kalau Ki Dulur mengaku berhak atas pusaka ini, saya juga bisa mengatakan berhak, Munding Wesi menyeringai. Dalam keremangan, seringai itu membuat wajahnya menjadi tambah menyeramkan. Memangnya siapakah kau ini sehingga mengaku berhak atas pusaka itu, Resi Dharma Kusumah diam. Penyebutan kata ganti pun sudah berubah. Ia ragu-ragu apakah akan membuka diri mengenai siapa ia sebenarnya. Siapa sebenarnya kau ini? Suara Munding Wesi terdengar tak sabar lagi. Panggil saja aku karta, kata Resi Dharma Kusumah begitu saja. Munding Wesi tertawa terbahak-bahak sehingga badannya yang besar terguncang-guncang hebat, seakan-akan ia baru saja mendengar sebuah lelucon yang sangat lucu. Begitu juga kedua saudaranya, memandang ketiga orang itu Resi Dharma Kusumah menjadi prihatin. Wajahnya menjadi suram, sungguh tidak mencerminkan keturunan Prabu Siliwangi. Setelah tawanya reda, Munding Wesi memandang tajam Resi Dharma Kusumah. Tidak mungkin keturunan Siliwangi bernama aneh seperti itu, aneh atau tidak. Saya tetap keturunan Prabu Siliwangi, dasar kakek pembual, bukankah segenap warga Sunda adalah keturunan Prabu Siliwangi? Darah serasa mulai naik ke kepala Munding Wesi. Hei, dari mana kau punya pendapat ganjil seperti itu? Kalau Kidulur mendapat karunia umur panjang, kelak akan muncul pendapat seperti yang kukatakan. Sudahlah, pusing aku mendengarnya, senyum tersungging di bibir Resi Dharma Kusumah. Jika demikian, biarkan aku pergi dengan aman, gigi Munding Wesi gemeletuk. Siapa yang akan membiarkanmu pergi dengan aman, Resi Dharma Kusumah tidak memedulikan kata-kata Munding Wesi. Ia melangkah hendak pergi, akan tetapi, tentu saja Munding Wesi tidak akan membiarkan Resi Dharma Kusumah pergi begitu saja. Ia pun bergeser menghalangi jalan Resi Dharma Kusumah. Resi Dharma Kusumah menimbang-nimbang apakah ia punya kesempatan untuk menembus kepungan ketiga orang ini. Ia menarik nafas dalam-dalam, sudah belasan tahun ia tidak pernah lagi menggunakan tangan dan kakinya dalam sebuah laga. Sebenarnya lah, Resi Dharma Kusumah enggan lagi menghadapi segala urusan dan mengakhirinya dengan pertempuran. Hanya saja, ia melihat tidak ada jalan leluasa untuk menghindar. Resi Dharma Kusumah yakin masih ada beberapa orang lain selain ketiga orang yang mengadang di depannya. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Jaka Wulung, karya Hermawan Aksan, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai, jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.